Ahmad Dhani mengungkapkan opininya tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, yang kini banyak diperbincangkan. Pentolan grup band Dewa 19 tersebut yakin anak-anaknya tidak akan melakukan tindakan seperti itu? Kamu sedang ada di kanal Youtube Jaih Brennan, kita akan bahas Ahmad Dhani yang yakin kalau anak-anaknya tidak akan melakukan KDRT, setelah kamu klik tombol subscribe dan like videonya. Sudah, yuk kita mulai! Topik KDRT jadi isu hangat setelah Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar atas kekerasan yang dialaminya. Sebagai pelaku kekerasan, Bilar terancam di boykot stasiun televisi. Ahmad Dhani mengaku setuju pelaku KDRT di boykot dari stasiun televisi dan menyampaikan alasannya. Setuju-setuju aja, saya rasa televisi itu punya kekuatan untuk membentuk ahlak pada masyarakat, kata Ahmad Dhani dikutip dari akun Instagram Edmund Cupdate, Jumat, tanggal 14 Oktober tahun 2022. Suami Mulan Jamila itu yakin ketiga anaknya, yakni Al Ghazali, El Rumi dan Dul Jailani, tidak akan melakukan KDRT. Itu, pelaku KDRT, tergantung didikan orang tuanya, Insya Allah Al, El, Dul Nggak, KDRT, lah, jelas Dhani. Sebagai orang tua, sah-sah saja jika Ahmad Dhani percaya anaknya tidak akan berbuat buruk. Namun ucapan mantan suami Maya Estianti ini justru dinilai sombong oleh warganet. Jangan sombong Mas Dhani, anakmu bukan malaikat, enggak ada yang enggak mungkin, komentar Ed Ratu, asteris, asteris, asteris. Cie ikut-ikutan komentar, telat ah, udah damai, sahut akun Ed Lilis, asteris, asteris, asteris. Seperti kata warganet, Lesti Kejora telah mencabut laporannya terhadap Rizky Bilar. Pedangdut Jebolan di Akademi itu memutuskan berdamai demi anaknya, Muhammad Leslar Al-Fati Bilar.